Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 2 ayat 13-22 Ketika hari raya pasca orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem Dalam baik suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing lomba dan nepati dan penukar-penukar uang duduk di situ Ia membuat campur dari tali, langsung usir mereka semua dari baik suci dengan semua kambing lomba dan lembu mereka Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya Kepada pedagang-pedagang kelpati ia berkata Ambil semuanya ini dari sini Jangan kamu membuat rumah bapakmu menjadi tempat berjuang Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis Cinta untuk rumahmu menghabiskan aku Orang-orang Yahudi menentang Yesus, menantang Yesus katanya Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian Jawab Yesus kepada mereka Romba baik Allah ini Dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali Lalu kata orang Yahudi kepadanya 46 tahun orang mendirikan baik Allah ini Dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari Tetapi yang dimaksudkannya dengan baik Allah Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati Barulah teringat oleh murid-muridnya Bahwa hal itu telah dikatakannya Dan mereka pun percaya Akan dikitab suci Dan akan diperkataan Yang telah di ucapkan Yesus Demikian Injil Yesus Kristis Berbahagia kita semua yang dilangkirmat Tuhan dan memulikaran Hosana 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 Shalom saudara Shalom Dalam Tradisi saya berkotbah Di berbagai tempat Yang satu hari bisa Di tempat yang sama bisa tinggal Sampai Sampai Lima kali Kesempatan berkotbah Baik itu di GKI Di gereja-gereja Anggota PGI GBI Betani dan lain sebagainya Saya Memakai bentuk Yang berbeda-beda Kotbah Setengah 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 Berbeda lagi dengan Nanti Setengah Setengah Berbeda lagi dengan nanti jam Jadi kalau dihitung Satu hari ada Tiga Episodial Episodial pertama Tadi setengah Setengah Diambil dari Bacaan Kitab Keluaran Dengan judul Episodial Jalan Tora Episodial yang kedua Dada jam 9 Dengan judul Jalan Kristus Nanti jam 5 Lain lagi Dia Di dasari dari Kitab Korintus Episodial yang ketiga Jalan Paulus Tiga-tiganya Tetap Memakai Eksionari Tetapi dengan Dasar Pengungkapan Dan penyampaian Isi Bentuk Yang berbeda Terima kasih Beberapa Sedara Yang tadi Pagi Masuk Setengah Tujuh Sekarang Masuk Juga Untuk jam 9 Menikmati Episodial yang kedua Dan mudah-mudahan Nanti jam 5 Sedara Beri kesempatan Kenapa Begitu Sedara Yang pertama Supaya pendetanya Kreatif Tidak Satu Rancangan Korbah Untuk Tiga kali Tampilan Kalau itu Yang terjadi Ya Pendetanya Di Tujuh Story Saja Yang kedua Setel Rekaman Jika Tampilan Sajian Amat Sangat Penting Itu sebabnya Sedara Pagi ini Kita Menikmati Berdasarkan Tema Kepudusan Dalam Menta Keputusan Tuhan Belajar dari Jalan Baik Allah Yohanes Agak Berbeda Dengan Matius Markus Dan Lukas Inti Penyucian Baik Allah Baik dari Matius Markus Lukas Dan Yohanes Adalah Bahwa Gerija Harus Jadi Rumah Joka Bukan Dalam Bahasa Injil Sinoptik Matius Markus Dan Lukas Bukan Jadi Sarang Penyamun Yesus Dalam Narasi Kitab Injil Yang Biasanya Keduh Dan Saya Membayangkan Yesus Dengan Tatapan Mata Yang Sayu Kita Akan Menemukan Fakta Bahwa Di depan Baik Allah Ini Rasanya Mata Yesus Tidak Sayu Mata Yesus Bisa Jadi Membelawak Jadi Tidak Mungkin Kalau Kamera Bisa Close Up Wajah Saya Bisa Terlihat Mata Beda Antara Tidak Jelas Apa yang Mau dikatakan Sudah Sudara Adalah Bahwa Sarang Penyamun Itu Intinya Adalah Untung Rugi Setiap Penyamun Berpikir Untung Rugi Dalam Bentuk Apapun Penyamun Dalam Batasan Batasan Yang Verbal Maupun Penyamun Dalam Batasan Batasan Yang Non Verbal Tidak Perlu Dijelaskan Lebih Panjang Kita Sudah Sudah Nonton Semua Penyamun Yang Selalu Berintikan Untuk Rugi Ke Gereja Untungnya Apa Ruginya Apa Bahwa Anak Anak Ini Apa Untung Apa Ruginya Misalnya Maka Ketika Kita Berpikir Di Gereja Sebagai Untung Rugi Disanalah Sarang Penyamun Jadi Kalau Saudara Kebaktian Merasa Rugi Tiga Kali Kebaktian Itu Penyamun Rugi Datang Lagi Sore Itu Penyamun Itu Yang Dikatakan Oleh Tuhan Rombak Rombak Baik Allah Ini Dalam Tiga Hari Aku Bangun Orang Orang Membaca Sebagai Sebuah Amarah Dan Di Dalam Kitab Injil Yohanes Itu Menjadi Nyata Orang Yahudi Melihatnya Hanya Secara Fisik Yang Dikatakan Yeis Bagaimana Mungkin Empat Puh Tahun Dibangun Entego Bikin Cuma